Intro Seorang perempuan asal pati, NS, didakwa memalsukan merek celana jin kardinal. NS dijerat pasal 100 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Undang-Undang MIG atas aktivitas ilegalnya. Kasus ini berawal dari temuan karyawan kardinal di marketplace Facebook yang melihat NS menjual celana bermerek kardinal dengan harga jauh lebih murah dibanding aslinya, yaitu Rp40.000-Rp50.000 per buah. Sementara harga satu celana kardinal original dibanderol di kisaran Rp400.000. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa NS memesan celana kardinal palsu dari pabrik konveksi di Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus. Perusahaan asal Bandung ini pun memproses hukum NS. Kuasa hukum kardinal, Denny Rohmana, mengatakan bahwa kliennya mengalami kerugian signifikan akibat maraknya pembajakan merek kardinal. Dia berharap proses peradilan ini bisa menjadi edukasi bagi masyarakat bahwa memalsukan merek konsekuensinya hukumannya sangat berat. Harapannya itu tadi yang saya sampaikan awal. Ini suatu edukasi. Kardinal, merek kardinal itu sampai punya Godwill. Itu panjang, Pak. Kardinal itu dari tahun 1973. Artinya proses sampai punya nama, punya Godwill. Itu sangat panjang. Dengan biaya, itu tidak gampang. Ini kan tidak melihat ke situ. Ini diambil saja. Merek yang sudah kita perjuangkan. Tapi kembali lagi bukan hanya itu. Ini kerugian perusahaan. Kita juga banyak karyawan perusahaan, Pak. Dengan drop pendapatan akibat pemalsuan merek ini. Dalam sidang, NS membantah tuduhan dan mengatakan bahwa pabrik konveksi yang memproduksi celana kardinal palsu bukan miliknya. Kuasa hukumnya, Nimerodi Gulo menganggap bahwa NS adalah tumbal dalam kasus ini. Gulo juga menyayangkan penahanan NS karena kliennya itu memiliki anak balita dan ayah yang sakit. Dia berharap NS dibebaskan dari tuduhan dan diizinkan kembali mengurus keluarganya. Sidang masih berlangsung dan belum ada putusan dari hakim. Jadi itu, kasus itu kan bermula dari si neneng tadi itu menjual pakaian merek kardinal lewat online. Facebook dengan IG itu. Nah ternyata itu pemiliknya kan ibu mertuanya. Nah yang dijadikan tumbal itu ya neneng tadi. Pasal yang dipakai itu adalah pasal 100 ayat 1 dan 100 ayat 2 Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek. Nah pasal itu mengatakan itu pemiliknya. Yang bisa dicerah dengan pasal itu adalah pemilik. Nah nenek itu bukan karyawan, juga gak ada di situ. Dia tinggal di rumah ibu orang tuanya sendiri. Tadi di persidangan itu juga menyatakan itu bukan miliknya. Si ibunya mengatakan miliknya. Kok malah dikerja ini loh. Dan yang paling kasihan itu ditahan. Sementara si neneng itu punya anak yang masih balita. 3 tahun. Dan itu setiap hari nangis diantar KLT. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.